Sekarang kita masuk ke materi 32 yaitu for of pada bahasa pemograman javascript. Dari kemarin, kemarin kan kita sudah belajar for in. Nah, sekarang kita akan bahas for of. Ya, so ini for of ya. For of. Nah, jika for in digunakan untuk melakukan iterasi. Iterasi property atau index ya. Jadi, saya sekali lagi di sini iterasi ini. Nanti kita akan bahas di seri object-oriented programming-nya. Jadi, teman-teman nggak usah bingung dulu dengan kata iterasi ini. Yang penting kita akan implementasikan dari for of-nya. Oke. Nah, jadi berbeda dengan for of ya. Ini digunakan untuk melakukan iterasi terhadap isi value dari iterable object. Oke. Seperti array, string, dan lain-lain. For of tidak bisa digunakan untuk melakukan iterasi data di object. Ya, karena object bukanlah iterable. Nah. Oke, teman-teman semua. Kita langsung saja contohkan. Kita fokus di for of-nya. Lalu, ini contoh dari kode for of seperti ini. Ini di array. Penggunaan di array ya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Di sini kita buat lagi new file dengan nama for of.html. Seperti biasa, kita buka dulu html-nya. Lalu title-nya di sini for. Oke, kita buat script. Kita buat variable let names. Yang diisi dengan array. Kita punya data di dalam array. Misalkan seperti ini. Oke, lalu kita port seperti ini. Let name misalkan. Name of apa nih? Names. Jadi kita ngambil dari array names yang ini. Untuk dimasukkan ke dalam variable name-nya. Jadi bukan index lagi di sini-nya. Jadi name ya. Yang diambil namenya. Oke, jadi tinggal di sini. Dokumen. Dot write line. Kita langsung saja namenya di sini. Tampilkan. Kita coba. Running. Nah, maka keluar ya. Deyan Ahmad Jelani. Seperti ini teman-teman semua. Atau kita gunakan. Ketik. Supaya terlihat iterasinya. Nah, maka ke bawah spot ke ini. Ini berbentuk diterasinya. Jadi, tidak hanya berbentuk array saja. Di sini juga bisa menggunakan karakter ya teman-teman semua. Karena tadi bisa menggunakan array atau string ya. Kita coba saja. Misalkan di sini copy. Kita copy. Lalu ini misalkan. Dalam array-nya kita buat. Variable. Karakter. Yang memiliki data seperti ini. Misalkan. Dalamnya. Ini. Karakter. Oke. Di sini. Names. Karakter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ke bawah. Ini karakter. Oke. Ini untuk penggunaan dari string-nya. Ini untuk penggunaan array. Di dalam for of. Ya, teman-teman semua. Tapi kalau misalkan kita paksakan objek dimasukkan ke dalam for of. Ya. Kita coba misalkan di sini objek. Kita buat let. Misalkan. Person. Begini. Ini ada misalkan. First name. Disini ada middle name. Misalkan. Oke. Kita coba. Gunakan for of. Let. Person. Misalkan seperti ini. Atau. Hmm. Of. Person. Kita cetak. Property-nya. Nah. Maka. Tidak keluar ya. Teman-teman semua. Data objeknya di sini tidak keluar. Ya. Jadi tidak ada. Meskipun saya udah refresh ini. Tetap tidak keluar. Kalau misalkan kita lihat di console. Lihat di console. Maka di sini ada error. Terjadi error. Type error. Type error. Person is not iterable. Katanya. Ad. Dari. Alaman ini. Nah. Jadi bukan. Objek itu bukan iterable. Nanti kita akan bahas. Apa itu iterable. Pada. Object Oriented Programming. Oke. Teman-teman semua. Semoga maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.